5. Ayu Ting Ting Minta Mahar 5 Milyar Belum lama ini kabar mengenai Ayu Ting Ting Minta Mahar 5 Milyar mencuat ke publik. Tentu kabar mengenai Ayu Ting Ting Minta Mahar 5 Milyar langsung menjadi perbincangan. Banyak yang menilai jika Ayu Ting Ting Minta Mahar 5 Milyar terlalu berlebihan. Namun, nyatanya hal itu berkali-kali disebutkan oleh sang biduan. Bahkan, dirinya terang-terangan meminta hal itu kepada Ivan Gunawan. Ya, kedekatan keduanya memang sudah bukan rahasia lagi. Sang desainer kondang itu pun mengaku bersedia menuruti permintaan Ayu Ting Ting. Tentu hal itu dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Pasalnya, kini ia menjadi penyanyi ternama di tanah air. Namun, di tengah kabar permintaan Mahar dengan nominal fantastis itu, Ayu mendadak membongkar sebuah kebohongan. Melansir kanal Youtube Kisutv pada minggu, tanggal 18 Juli 2021, Ayu mengakui bahwa dirinya pernah berbohong kepada ayah dan ibunya. Hal itu terjadi saat ia masih duduk di bangku SMA. Dulu nih, lagi zaman-zamannya kelas 2 SMA, punya tuh temen 12 orang, satu nusin, ujarnya. Terus di belakang kelas itu ada tembok jebol. Lanjutnya, dirinya mengaku bahwa pergi bersama teman-temannya ke kota. Kita keluar 6 orang, 6 orang. Kita jalan-jalan naik kereta, kita jalan-jalan ke kota. Sambung Ayu. Pelantun lagu, Apalah Cinta, itu juga mengatakan bahwa sang ayah tak mengetahui hal itu. Bareng-bareng, ayah sama ibu gak tahu. Pulang-pulang sore pas habis maghrib, kata Ayu. Good Doty Day jadi bagaimana menurut Anda?